Intro Halo salam jumpa pemirsa Anda kembali menyaksikan Agropolita News hari ini Dan serangkaian informasi menarik seputar Malaraya Telah kami rangkum selama 60 menit ke depan Bersama saya Septian Wilson inilah Agropolita News selengkapnya Dan mengawali Agropolita News hari ini berikut kami rangkum berita seputar Malaraya Dalam News 60 detik Terima kasih telah menonton! 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 Dalam pembahasan kali ini, tugas LAD atau Lembaga Adat Desa adalah membantu pemerintah desa sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Dalam momentum tersebut turut hadir pemateri budayawan Selamat Hedro Kusumo, jurnalis arkeolog Asisi Channel, dan Sudarno Hardipuro selaku pelestari budaya Jawa. Dengan membahas ciri khas daerah, juga menjelaskan sedikit secara awal nama kota batu dan apa yang ada di dalamnya. Dengan dibentuknya Lembaga Adat Desa, Kepala DB3AP2KB berharap LAD dapat menjaga kearifan lokal masyarakat sekitar, guyup rukun, melindungi identitas budaya, serta mengembangkan nilai kebudayaan di setiap daerah masing-masing. Acara hari ini adalah sebenarnya saratean untuk Lembaga Adat Desa dan Kepala Kota Batu. Jadi kita ingin berdiskusi tentang peran Lembaga Adat yang ada di Kota Batu. Karena ini adalah sesuatu yang masih awam bagi kita semua, walaupun Lembaga Adat sudah dipayuni oleh kota-kota batu. Dan harapannya dengan pertemuan hari ini memunculkan adanya sinergetes bagi pemerintahan di desa dan lembaga adat guna melestarikan dan menyujung nilai-nilai kearifan lokal, nilai lukur yang ada di masyarakat. Sehingga dalam melaksanakan rata pemerintahan bisa lebih arus. Untuk acara hari ini dihadiri dari mana saja Pak? Hari ini dari pemerintahan desa, pemerintah desa dan kelurahan Soekata Batu. Kemudian juga dari para pelaku adat, lembaga adat di desa kelurahan. Kemudian kita juga mengundang karantarunan serta forum anak besar Kota Batu. Harapannya memang dengan mengundang dari generasi Gen Z ya. ini bisa ada regenerasi, ada informasi yang mereka bisa mendapatkan untuk bisa menambah nilai-nilai mereka dalam memaknai peran mereka di masyarakat. Terima kasih telah menonton! 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 kota batu minggu pagi. Dengan membawa ratusan bibit tanaman jenis buah-buahan, penanaman bibit pohon buah dilakukan serentak oleh mahasiswa dari Unisma di sekitaran area wisat acoban Rais Dresel, kota batu. Tanaman buah dipilih selain memiliki akar yang kuat dan mampu bertahan dalam skala cuaca. Pepohonan buah bisa menyerap emisi CO2 dari atmosfer dan mengubah udara menjadi oksigen bersih. Selain mengubah emisi CO2, menanam pohon buah-buahan sendiri juga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca lainnya. Di sisi lain tanaman buah dipilih karena buah yang dihasilkan nantinya bisa memberikan makan dan melindungi satwa liar habitat hewan yang ada di sekitaran hutan. Kita harus sadar akan pentingnya lingkungan sukar. Lingkungan saat ini kalau saya pribadi masih riskan ya karena ada beberapa isu-isu terkait adanya pembuah sampah yang sangat kurang terus kemudian sekarang lagi banyak banjir ya mungkin karena itulah kami sadar akan menyenangkan. Makanya dari kami mengadakan program seperti ini supaya untuk mengajaklah minimal masyarakat sekitar itu biar mengerti juga akan permasalahan tersebut. Tidak hanya aksi menanam pohon saja namun puluhan mahasiswa jurusan mesin ini juga melakukan aksi kerja bakti membersihkan sebuah sekolah dasar negeri yang ada di desa Dresel. Dari aksi ini para mahasiswa menyapu bersih semua sampah baik sampah organik maupun anorganik bahkan rumput liar yang tumbuh subur di sekitaran halaman sekolah. Tidak ketinggalan pula mahasiswa ini juga membersihkan sebuah musola yang ada di sekolah hingga terlihat bersih. Sementara itu Ketua Bas Komas Malang Raya yang juga founder Alangku Hijau Fitri Haryanto atau yang akrab disapa dengan candan juga ikut dalam aksi ini untuk mendukung para mahasiswa yang peduli dengan kondisi lingkungan. Menurutnya sudah sepatutnya generasi muda ikut andil dalam menjaga keberlangsungan alam agar tetap lestari mengingat kondisi alam khususnya di Kota Batu tidak baik-baik saja atau bisa dinyatakan riskan. Hal tersebut bisa dilihat dari perubahan drastis alifungsi lahan bukit dan hutan menjadi lahan pertanian dan rumah hunian mewah yang tentu dampaknya akan besar. Seperti banjir bandang saat musim penghujan, kekeringan saat kemarau dan matinya sumber-sumber mata air dan itu sudah terjadi. Kali ini kita bersama adik-adik teknik mesin Universitas Islam Malang bersama-sama dalam berkegiatan pengabdian masyarakat. Dalam kegiatan ini rangkaiannya kegiatan mulai kemarin, kemudian tadi pagi dilanjut dengan kita ajak mereka bersih-bersih di alaman sekolah. Kemudian dilanjut pada hari ini yaitu penganaman pohon. Jadi ada rasa tanggung jawab kepada generasi muda kita. Bagaimana mereka juga bisa untuk menjaga alam kita. Karena apa? Jaminan untuk 20 yang akan datang beliau-beliau ini, mereka ini akan menjadi pemimpin masa depan. Bagaimana mereka menjadi pemimpin dengan juga merasakan udara yang bersih, kenyamanan air bersih, lingkungan yang tertata. Ini perlu ditumbuhkan walaupun bukan bidangnya, tapi mereka juga merasa tanggung jawab. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Anda kembali menyaksikan Agropolitanius dan kita masuk informasi selanjutnya. Sudara Wakil Ketua Komisi CDPRD Kota Batu, Didik Mahmud, menyatakan bahwa salah satu yang disepakati bersama oleh Dewan dan juga Pemerintah Kota Batu yaitu terkait dengan penerapan pengelolaan pasar yang harus melalui satu pintu. Didik Mahmud menjelaskan bahwa hal ini dilakukan agar nantinya bila terjadi masalah ataupun kendala terkait dengan pasar, baik itu berkaitan dengan pengelolaan sampah, parkir, kebersihan, dan lain-lain. Maka pihak yang bertanggung jawab adalah pihak pengelola pasar dalam hal ini yaitu UPT. Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar segera dilaksanakan penataan dan juga relokasi serta juga dipikirkan terkait dengan pedagang pasar pagi yang saat ini masih berada di area pasar relokasi. Salah satu kendala belum dilaksanakannya pembongkaran bekas pasar relokasi saat ini yaitu terkait dengan pengelolaan sampah di mana hal ini menjadikan pedagang pasar pagi di area pasar relokasi belum bisa pindah ke pasar Ido Among Tani Kota Batu. Kita sepakat bahwa pengelolaan nanti satu pintu, jadi sampah, kebersihan, parkir, dan sebagainya, dan sebagainya di satu pintu. Sehingga nanti kalau ada masalah di pasar, itu ya satu UPT yang bertanggung jawab. Oleh karena itu kami mendesak, segera ditata, segera dipikirkan, segera direlokasi pasar paginya itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika Ativi melaporkan. Selain terkait pengelolaan pasar Ido Among Tani dilakukan satu pintu, Dewan juga berharap pemerintah Kota Batu melalui bagian aset untuk segera melakukan lelang bekas pasar relokasi yang berada di area stadion berantas. Didik Mahmud, Wakil Ketua Komisi CDBRD Kota Batu menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan agar area tersebut dapat terlihat bersih, apalagi area pasar relokasi tersebut dekat dengan kawasan sekolah dan juga kawasan olahraga. Dimana kawasan tersebut terganggu dengan belum dibongkarnya bekas pasar relokasi berdagang pasar Ido Among Tani Kota Batu. Oleh karena itu dirinya berharap bulan Desember 2023, lelang pembongkaran bekas pasar relokasi harus sudah selesai. Didik Mahmud sendiri mengapresiasi proses masuknya berdagang pasar Ido Among Tani sebelumnya yang dilakukan secara bertahap dan persona, tetapi yang perlu diperhatikan ke depan yaitu untuk penataan berdagang pasar pagi. Dan selanjutnya dari pihak aset segera melelang. Sehingga nanti bersih itu kan lingkungan sekolah, lingkungan olahraga ya, yang saat ini kan masih tergantung itu. Saya kira harapan kita ya Desember ini harus sebenarnya selesai. Seperti itu. Mungkin. Dari Kota Batu, Abraham Patrika Ativi melaporkan. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Puluhan tim pelajar di Malang Raya ikut serta dalam event Turnamen Futsal Piala PJ Wali Kota Malang 2023. Seluruh peserta berlomba untuk menjadi tim terbaik di masing-masing kelas lomba. Terima kasih. Bertempat di SM Futsal Sudimoro Kota Malang, Sebanyak 33 tim sekolah dasar dan 48 tim sekolah menengah turut serta dalam agenda akhir tahun Asosiasi Futsal Kota Malang. Kompetisi digelar dengan sistem grup berisi 3 tim kontestan. Seluruh kontestan akan beradu skill untuk menjadi juara. Jual beli serangan dan adu taktik permainan yang ciamik tersaji sepanjang laga. Nantinya juara grup dan runner-up berhak mendapatkan hadiah utama kompetisi. Pemenang akan mendapatkan hadiah total 10 juta rupiah dari Asosiasi Futsal Kota Malang. Ini adalah futsal juga terhambat di ala PJ Wali Kota. Itu agenda akhir tahunnya Asosiasi Futsal Malang. Pesertanya kita peserta untuk SD kita 33 mas. Terus sedangkan untuk SMP kita dapat 48 tim sekolah. Kita menggunakan grup mas. Kita menggunakan grup mas. Kita menggunakan grup. Satu grup itu terdiri dari tiga tim. Yang untuk SMP kita ambil juara grupnya doang. Tapi kalau untuk SD memenang pembinaan kita ambil juara grup semangat. Talenta terbaik nantinya akan difokuskan untuk pembibikan dan usia dini. Sekaligus persiapan jelang Port Roff 2025 mendatang. Dari Kota Malang, Dion Arista Atif melaporkan. Sementara itu event Open Race Tamiya memasuki babak puncak dengan Grand Final. Yang digelar selama dua hari di Jambuluk Sports Center. Sebelumnya di tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak enam seri. Pada Grand Final kali ini para peserta memperebutkan total hadiah sebesar 20 juta rupiah. Tamiya memasuki babak Grand Final. Event Open Race Tamiya memasuki babak Grand Final. Sebanyak 26 tim dari berbagai penjuru berkompetisi dalam kelas dan perstar Grand Final Open Race Tamiya. Yang digelar selama dua hari di Jambuluk Sports Center. Sebelumnya selama di tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak enam seri. Dan pada Grand Final kali ini para peserta merebutkan hadiah total sebanyak 20 juta rupiah. Para peserta yang terdiri dari kalangan internasional ini telah menunjukkan kealian dan kreativitas mereka. Dalam merancang serta mengontrol Tamiya agar dapat melaju dengan cepat namun tetap seimbang. Acara ini bukan sekedar kelombaan namun juga menjadi sarana untuk memperkenalkan Tamiya sebagai hobi yang dapat dipikmati tidak hanya oleh anak-anak tetapi juga oleh orang dewasa. Dengan melibatkan peserta dari berbagai usia, Open Race Tamiya juga mengaktikan bahwa Tamiya adalah hukuran dan sport yang menyenangkan dan menarik bagi semua kalangan. Rahmat selaku event organiser Tamiya malam menjelaskan tujuan utama dari lomba ini adalah menghilangkan stigma bahwa Tamiya hanya sebagai permainan anak-anak. Event ini berupaya menduktikan bahwa Tamiya memiliki daya tarik dan mempertahankan tempatnya di dalam hari anak muda dan mendapatkan tempat diantara hobi orang dewasa. Apa yang bisa dijelaskan berkaitan perlindungan ini? Ini adalah event kondisi yang bakal. Grand Jurnal di tahun 2020. Ini adalah event tingkat di tahun 2020. Sebelumnya ada 6 seri. Dan ini adalah Grand Jurnal dengan total 23. Pesempahnya kira-kira aja berapa? Pesempahnya ikutnya nasional. Dari Jawa ini ada yang dari Jakarta, dari Jawa Tendul. Kurang lebih yang berdaftar sudah 26.000. Per tim biasanya ada beberapa? Kita per tim berdaftar berdaftar. Mau berapa orang-orang tim. Yang dilombakan apa? Yang dilombakan adalah kelas Denportal. Kelas standar, berbeda jik. Standar jadi apa-apa. Untuk pemakaian setak kita berkaitan. Oh, jadi diambarkan style itu yang standar tanda ya? Iya. Jadi, tanah kaca, tapi dikaitan dikaitan dikaitan. Tapi, seperti alet. Mobil juga harus sesuai rekenasi yang anda berkaitan. Tujuannya? Tujuannya? Tujuannya untuk ini adalah tujuannya, satu tangannya bukan melihat anak kecil lagi. Jadi, segala umum bersama ini. Dan mulai menjadi SMP, walaupun ada yang dapat dikatakan di atas. Harapan? Harapan kedepan adalah tetap bersatu. Tetap masih eksis. Dua kami Indonesia. Terutama pada malam. Masuk-masuk. Masuk-masuk. Dari Kota Batu, VIKI NUSPORT ATV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.